Intro Setelah kepala sekolah selamat pagi Indonesia Julianto Eka Putra CE ditahan pelajar dan mahasiswa SPI beri dukungan Dukungan para pelajar dan mahasiswa SPI untuk Julianto Eka dilakukan dengan menandatangani di sebuah kain panjang Penandatanganan ini dilakukan untuk memberitahu bahwa pelajar dan mahasiswa SPI dalam kondisi baik-baik saja Dikutip dari SuryaMalang.com pada acara penandatanganan petisi tersebut lebih dari 200 anak ikut serta Di belakang acara itu terdapat layar besar yang bertuliskan Hashtag save SPI, hashtag bebaskan kojol, hashtag SPI baik-baik saja, dan hashtag kita bersama kojol Anak-anak khawatir bahwa keadaan tersebut akan banyak berpengaruh pada keberlangsungan mereka Para pelajar dan mahasiswa serta alumni merasa nyaman di SPI Kata RDM, seorang mahasiswa STK Selamat Pagi Indonesia Kepala SMA SPI Rina Amalia Ulfa Mengatakan para pelajar dan mahasiswa layang berinisiatif untuk membuat petisi tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati mengatakan Julianto Eka Putra telah disidang sebanyak 19 kali Karena hal tersebut, Julianto Eka Putra baru ditahan pada Senin 11 Juli 2022 Pengadilan Negeri Malang menilai Julianto sangat kooperatif Sehingga dari pertimbangan itulah membuat yang bersangkutan belum ditahan Ujar Mia dikutip dari Tribun Jawa Tim.com Menurut Mia, 9 saksi dan korban sempat mendapat intimidasi dari pelaku Tujuannya agar saksi dan korban menarik tuntutannya dari pengadilan Untuk diketahui terdakwa kasus pelecehan seksual Julianto Eka Putra Je Sudah ditahan pada Senin 11 Juli 2022 Pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI Kota Batu ini Dititipkan di lapas kelas 1 Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!